Siapa yang tidak kenal dengan dua tokoh yang tengah menorehkan namanya dalam panggung politik Indonesia? Agus Harimurti Yudhoyono, putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Andika Perkasa, yang dikenal sebagai mantan Panglima TNI di era Presiden Jokowi, keduanya telah menjadi subjek perhatian publik seiring dengan kiprah politik mereka. Dalam video kali ini kita akan mengulas perbandingan prestasi kedua tokoh ini. Simak ulasannya berikut ini. Pertama kita mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang akrab disapa dengan Agus Yudhoyono, atau HAYE adalah sosok yang telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam berpolitik. Baru-baru ini dalam karir politiknya, Pak HAYE, telah berhasil meraih jabatan sebagai Menteri ATR dalam Kabinet Presiden Jokowi. Keberhasilannya meraih kursi di kementerian menandai langkah awal yang kuat dalam membangun karir politiknya. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono, HAYE, sebagai Menteri ATR, mencuri perhatian publik. HAYE diketahui memiliki riwayat prestasi yang gemilang dalam bidang akademis. HAYE diketahui sudah memiliki tiga gelar pendidikan master, atau S2, dari Universitas Top Dunia. Gelar master pertama yang ia dapatkan adalah Master of Science in Strategic Studies dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura pada 2006. Kedua, ia meraih gelar master in Public Administration dari Universitas Harvard, Amerika Serikat pada tahun 2010. Terakhir, ia juga mendapat gelar Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude IPK 4.0 pada tahun 2015. Dalam karir militernya, HAYE juga merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000 dan menyandang gelar Adi Makayasa. Saat memutuskan pensiun dini dan banting setir ke politik, pangkat terakhir HAYE adalah mayor TNI. Sementara itu, Andika Perkasa, adalah sosok yang tidak kalah menonjol dalam panggung politik Indonesia. Dengan latar belakang sebagai perwira militer, Andika telah menempuh karir yang cemerlang dalam militer sebelum memutuskan beralih ke dunia politik. Keterlibatannya dalam pembahasan kebijakan pertahanan dan keamanan menjadi sorotan utama, memperkuat posisinya dalam kancah politik. Andika telah mengukuhkan dirinya untuk bergabung di Partai PDI Perjuangan. Andika Perkasa mulai dikenal lebih luas oleh masyarakat setelah ia ditugaskan presiden menjadi panglima TNI pada Rabu, 17 November 2021 lalu. Andika Perkasa adalah alumni Akademi Militer atau AKMIL 1987. Setelah itu, ia memulai karirnya di Kopassus selama 12 tahun, sebagai perwira pertama Infanteri Grup 2, para Komando dan Satuan 81, Gultor. Kemudian karirnya kia naik berturut-turut, sebagai sespri kepala staf umum TNI, Kodam Jaya Jakarta, lalu dan Rem 023, Kawal Samudera Kodam I, Bukit Barisan di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Pada tahun 2013, ia menjadi perwira tinggi bintang 1 ketika ditugaskan sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau ED. Lulusan S3 George Washington University itu kemudian menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS Pampres dengan pangkat Mayor Jenderal pada tahun 2014. Kemudian, menantu Hendro Priyono mantan Kepala Bin itu berganti jabatan pada tahun 2016 sebagai Panglima Kodam 12, Tanjung Pura. Andika baru ditunjuk Presiden sebagai KASAT atau Kepala Staf Angkatan Darat TNI dua tahun kemudian, tepatnya 22 November 2018. Selama menjadi KASAT, ia melakukan beberapa terobosan kebijakan, seperti menghapus aturan tes keperawanan terhadap perempuan yang akan mendaftar di TNI. Selain itu, ia juga pernah memecat 31 anggota TNI, ED, yang terkoneksi dengan penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Agustus 2020. Setelah itu, barulah Andika ditunjuk menjadi Panglima TNI pada 2021 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 TNI 2021. Pasca Andika Purna tugas sebagai Panglima pada Desember 2022, ia mendapat penghargaan dari Singapura, sebagai penerima bintang Darjah Utama Bakti Gemilang. Penghargaan itu ia terima langsung di Istana Singapura karena jasanya meningkatkan kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura. Sebelumnya, Andika Perkasa juga sudah mendapat penghargaan pingat jasa gemilang atas kontribusinya memajukan kerjasama antara Angkatan Darat Indonesia dan Singapura. Jika dilihat dari prestasi politik yang telah diraih, keduanya memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Agus Yudhoyono menonjol dalam pembahasan kebijakan terkait infrastruktur dan teknologi, sementara Andika Perkasa memperoleh pengakuan dalam isu pertahanan dan keamanan. Keduanya telah menunjukkan kapasitas dan kemampuan untuk berperan aktif dalam pembentukan kebijakan negara. Terima kasih. Terima kasih.